Yang pertama, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya agar memiliki sebuah perasaan yang sama bahwa kita ini sedang menghadapi sebuah krisis kesehatan dan juga sekaligus ekonomi. Perasaannya harus sama. Jangan sampai ada yang masih memiliki perasaan kita normal-normal saja, berbahaya sekali. Dan ini tidak dialami oleh negara kita Indonesia, tetapi 215 negara mengalami hal yang sama. Lagi, saya minta kita memiliki perasaan yang sama bahwa kita sekarang berada pada posisi krisis kesehatan itu dan ditambah dengan ekonomi. Sehingga kita mengajak kemasyarakat juga sama, agar memiliki perasaan yang sama bahwa kita masih memiliki sebuah masalah yaitu urusan COVID ini. Jangan sampai ada masyarakat yang memiliki perasaan yang masih normal-normal saja, sehingga kemana-mana tidak pakai masker, lupa cuci tangan sehabis kegiatan, masih berkerumun di dalam kerumun-kerumun yang tidak perlu. Ini yang terus harus kita ingatkan. Sebelum masuk ke urusan kesehatan, saya juga ingin mengingatkan yang berkaitan dengan urusan ekonomi. Kemarin saya mendapatkan informasi bahwa krisis ekonomi global itu betul-betul nyata, ada benar, dan semua merasakan. IMF menyampaikan, memprediksi bahwa tahun 2020 Amerika akan pertumbuhan ekonomi akan minus 8, Jepang akan minus 5,8 persen, Inggris akan minus 10,2 persen, Perancis akan minus 12,5 persen, Italia akan minus 12,8 persen, Spanyol akan minus 12,8 persen, Jerman minus minus 7,5 persen. Artinya apa? Demand nanti akan terganggu. Kalau demand terganggu, supply-nya akan terganggu. Kalau supply-nya terganggu, artinya produksi juga akan terganggu. Artinya demand supply, produksi semuanya. Rusak dan terganggu. Inilah yang juga harus kita ketahui bersama. Bahwa kita dalam proses mengendalikan COVID, urusan kesehatan, tetapi kita juga memiliki masalah yang lain, yaitu urusan ekonomi. Indonesia, satu setengah bulan yang lalu, saya telahpun kepada Managing Direkturnya IMF, Ibu Kristalina, dan dia mengatakan bahwa betul-betul dunia global berada pada posisi krisis ekonomi yang tidak mudah, yang lebih berat dari depresi besar 1930. Oleh sebab itu, dalam mengelola manajemen krisis ini, rim dan gas ini harus betul-betul seimbang. Tidak bisa kita gas di urusan ekonomi, tetapi kesehatannya menjadi terabekan. Tidak bisa juga kita konsentrasi penuh di urusan kesehatan, tetapi ekonominya menjadi sangat terganggu. Gas dan rim inilah yang selalu saya sampaikan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, ini harus pas betul. Ada balans, ada keseimbangan, sehingga semuanya dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Inilah sulitnya saat ini. Oleh sebab itu, kita masuk ke urusan kesehatan, urusan COVID. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Gubernur, oleh Ketua Gugus, tugas bahwa angka positif yang terkena COVID di Jawa Timur, ini 183. Ini kemarin ya. Ini terbanyak di Indonesia. Hati-hati, ini terbanyak di Indonesia. Tetapi juga yang menumbuhkan optimisme kita, angka kesembuhannya juga berada pada posisi yang lumayan, yaitu 31 persen. Oleh sebab itu, saya minta dalam waktu dua minggu ini, pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini. Baik itu di Kugus Tugas, baik itu di Provinsi, baik itu di Kota dan di Kabupaten, seterusnya sampai ke rumah sakit, kampung, desa, semuanya ikut bersama-sama melakukan manajemen krisis, sehingga betul-betul kita bisa mengatasinya dan menurunkan angka positif tadi.